Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian kita lanjutkan belajar kita tentang kurikulum merdeka Kali ini kita akan membahas tentang modul ajar Pada video saya terdahulu saya pernah memaparkan tentang apa itu capaian pembelajaran Kemudian dari capaian pembelajaran diturunkan dan di breakdown menjadi ATP Atau alur tujuan pembelajaran ATP itu adalah serangkaian tujuan-tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP Beserta tahapan-tahapan pencampaiannya dari awal fase hingga akhir fase Nah modul ajar ini adalah turunan dari ATP Turunan dari ATP Nah sekarang apa itu batasan atau pengertian dari modul ajar Marilah kita belajar bersama-sama Apa yang dimaksud dengan modul ajar Nah saya bacakan ya Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran Modul ajar sama seperti RPP Kata kunyinya adalah sama seperti RPP Jadi sebenarnya adalah modul ajar itu sama dengan RPP Namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap Nah nanti lebih lengkap seperti apa Nanti saya jelaskan di paparan di slide berikutnya Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan Langkah dan media pembelajaran setelah asesmen yang dibutuhkan dalam Satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran Jadi modul ajar itu komponen pentingnya adalah berisi tujuan Kemudian langkah dan media pembelajaran setelah asesmen Kita masih ingat dulu ketika Menteri Nadiem Makarim merilis atau melaunching Merdeka Belajar yang pertama di mana kita sering sebut RPP satu lembar Walaupun sebenarnya itu satu lembar Di mana RPP itu komponen minimalnya adalah terdiri dari tujuan pembelajaran Langkah-langkah pembelajaran dan asesmen Ini linier atau sinkron dengan RPP Tiga komponen yang dicanangkan oleh Mas Menteri pada Merdeka Belajar episode pertama Jadi sebenarnya modul ajar itu adalah RPP di mana komponennya itu minimal mengandung tiga unsur Atau tiga komponen ya Itu tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran Nah kata kunci yang terakhir pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri Memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik Di sini kata kuncinya keleluasaan atau Merdeka Jadi formatnya juga Merdeka Komponennya itu tidak harus selengkap seperti yang ada di contoh Contohnya seperti apa yang saya kasih di sesi terakhir Seperti apa contoh modul ajar yang sudah dikembangkan oleh tim Kemendikbud Listek Nah berikutnya struktur lengkapnya modul ajar seperti apa Komponennya agak banyak atau mungkin sangat banyak ya Jadi ada komponen modul ajarnya Ada fase capen modul ajar, jumlah jam pelajaran, modul belajar, tujuan pembelajaran, dimensi profil pelajar Pancasila, pengetahuan atau keterampilan, prasarat Kemudian komponen detailnya, mulut bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, serana dan serana, rencana kegiatan Lampirannya, lembar aktivitas, rubrik, penelian, bahan ajar lain yang relevan Tempun ditekankan di sini bahwa struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semua harus dilampirkan dalam modul ajar Jadi guru mempunyai wawenang, mempunyai hak, mempunyai kuasa, keleluasan untuk memodifikasi atau mengurangi komponen-komponen tidak harus lengkap seperti yang ada di paparan ini Jadi bagaimana nanti komponen minimalnya itu dijelaskan di standar proses yang sudah diterbitkan kemendikbud ristek Nah ini komponen minimal dari modul ajar Dokumen perencanaan pembelajaran sebagian dimaksud dalam pasal 3 Ayat 3 paling sedikit memuat A. Tujuan pembelajaran B. Langkah atau kegiatan pembelajaran Dan yang terakhir adalah penilaian atau asesmen pembelajaran Jadi modul ajar itu ya memang kalau lengkap itu lumayan banyak Tetapi dikatakan bahwa itu boleh tidak selekap itu boleh saja dikurangi sejauh apa pengurangannya Yang penting minimal memuat 3 komponen yaitu tujuan pembelajaran Langkah atau kegiatan pembelajaran Dan penilaian atau asesmen pembelajaran Ini sama persis yang pernah dilaunching oleh Mas Menteri Nadiem pada Merdeka Belajar Episode 1 Dimana RPP itu memuat setidaknya minimal 3 komponen yaitu tujuan, langkah, dan penilaian Nah disini istilahnya sebenarnya bukan modul ajar Tapi perencanaan pembelajaran Jadi istilah modul ajar itu tidak ditemukan di standar proses ya Kemudian kita juga harus paham prinsip pengembangan modul ajar ya Dimana ada 3 prinsip Yang pertama adalah fleksibel Yang kedua jelas Yang ketiga adalah sederhana Jadi fleksibel itu apa Juga dijelaskan di standar proses ya Dokumen perencanaan Jadi disini namanya dokumen perencanaan ya Kalau di paparan tadi sebenarnya namanya adalah modul ajar Resminya perencanaan pembelajaran Dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel Sebagaimana dimaksud pada 3 huruf A Merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu Nah ini kata kunyinya tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran Jadi kalau di kurikulum 2006 Kurikulum 2013 itu format dari RPP itu sudah dibakukan ya Dibakukan di permendiput tentang standar proses ya Kalau tidak salah itu ada 13 komponen ya Kalau di kalau tidak salah di kurikulum 2013 Mulai dari identitas kemudian tujuan, media pembelajaran, sumber pembelajaran Kemudian model pembelajaran dan sebagainya itu kalau tidak salah memuat 13 komponen Nah sekarang di kurikulum DK itu minimal memuat 3 komponen Tentu boleh lebih yang namanya minimal gitu kan Nah jadi nanti kalau misalkan kita membuat RPP atau perencanaan pembelajaran Atau modul ajar namanya itu boleh saja formatnya tidak bagus gitu ya Ini yang perlu dicatat dan dipahami oleh semua pihak yang tidak saling menyalahkan Kemudian jelas, jelas itu apa? Dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas Sebagai menurut pada ayat 3 rupiah merupakan dokumen yang mudah dipahami Jadi mudah itu artinya Mudah dipahami artinya ketika orang lain membaca modul ajar yang kita kembangkan Itu mereka dapat memahami dengan mudah Kalau mereka sulit memahami itu berarti modul ajar yang kita kembangkan itu tidak jelas Oke sederhana sekarang Sederhana artinya dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana Sebagai menurut pada ayat 3 rupiah Merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran Ini kata kucingnya sederhana adalah hal penting Jadi tidak perlu melebar kemana-mana ya Pokok-pokoknya saja Malah nanti kalau komponen terlalu banyak ini malah menyalahi prinsip ini gitu ya Malah menyalahi prinsip ini Maka dikatakan sederhana itu pokok-pokoknya saja Seperti apa pokok-pokoknya tadi itu Ya minimal tadi memuat 3 komponen Pertama itu adalah tujuan yang kedua Langkah-langkah pembelajaran Yang terakhir adalah assessment itu pokok-pokok yang penting ya Yang harus dicantumkan Selebihnya boleh ditambah Nah nambahnya ini kalau terlalu banyak juga akan memberatkan ya Itu menyalahi Menyalahi kemerdekaan itu sendiri Kalau terlalu banyak gitu kan Nah berikutnya saya berikan contoh Nah berikutnya saya berikan contoh Modul ajar yang sudah dikembangkan oleh Tim Kemendikbud Ristek Termasuk saya juga ikut mengembangkan waktu itu Ini adalah contoh Modul ajar yang pernah saya kembangkan ya Kalau kita lihat memang ini komponennya cukup banyak ya Mulai dari bagian pertama ini ya Ini tentang identitas Mulai kode modul ajar Kode ATP acuan Nama penyusun jenjang sekolah Fase, domain, kata kunci Pengetuan prasarat, alokasi waktu Jumlah pertemuan, model pembelajaran Metode pembelajaran, saran-pelasaran Banyak ini ya Nah kemudian gambaran umum ya Ada rasionalisasi, urutan materi pembelajaran Rencana, assessment ya Ini adalah gambaran umum Nah setelah itu ada Ada bagian kedua Yaitu langkah-langkah pembelajaran Nah tujuan pembelajarannya seperti apa Pemahaman bermakna Juga harus ada di sini Walaupun nanti kalau kita modifikasi Juga boleh tidak ada Kemudian pertanyaan pemantik Kemudian profil pelajar panca sila Berikutnya langkah-langkah pembelajarannya Harus kita tulis di sini ya Mulai dari biasa Ini mulai langkah kegiatan pendahuluan Kemudian ada kegiatan inti Ada juga kegiatan penutup Ya kemudian di akhir Modul ajar ini Juga saya lengkapi Dengan lembar aktivitas siswa Atau LAS ya Lembar aktivitas siswa Ini ada yang menyebut LAS Ada yang menyebut LKS Ada yang menyebut LKPD Nah terserah apa namanya Yang penting ini adalah Lembar kerja yang digunakan untuk siswa Agar pembelajaran menjadi terarah Ini ada LAS nomor 1 Ada LAS nomor 2 Dan seterusnya Ini juga contoh Modul ajar yang dikembangkan oleh Bu Kasmyana Yang juga merupakan tim dari Pengembang modul ajar Di Kemendikbud Ristek Ini juga ada identitas Ya hampir sama dengan apa yang saya kembangkan Ada domain pengetahuan prasyarat Ada saran prasyarana Kemudian nanti ada bagian Bagian umum Yaitu rasionalisasi Urutan mati pembelajaran Sampai dengan rencana assessment Nah berikutnya Juga ada bagian kedua Langkah-langkah pembelajaran Ada topik Ada tujuan Ada peman bermakna Hampir sama kayak yang saya kembangkan Yang terakhir ini juga ada Urutan kegiatan pembelajaran Pertemuan pertama Pertemuan kedua Pertemuan ketiga Dan selanjutnya Jadi Dalam modul ajar ini Kita kembangkan Untuk beberapa Pertemuan ya Satu unit pembelajaran Atau satu unit materi Bisa enggak Satu pertemuan saja Ya boleh Satu pertemuan boleh Dua pertemuan boleh Tiga pertemuan boleh Satu Unit pembelajaran juga Juga boleh Fleksibel ya Fleksibel Nah ini juga nanti ditutup dengan Lembar aktivitas siswa Atau Lembar kerja peserta di Didi Kita lihat Seperti apa LKS nya Atau LAS nya Atau LKPD nya Ini adalah LKPD ya Nah ini contoh Produk ini ya Contoh produk Nah Nah ini lembar kerja peserta di Didi Nah selanjutnya nanti Contoh-contoh ini nanti akan saya berikan lengkap Untuk di download Lengkap dalam arti semua mata pelajaran Dan semua jenjang Mulai dari PAUD SD Sampai dengan SMA SMK Termasuk nanti pendidikan khusus Lengkap Semua jenjang Dan lengkap Semua mata pelajaran Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa